Jadi udah mandiri ya? Udah mandiri. Makanya gue mau beli handphone apa, gue pake uang gue sendiri gitu. Jadi sekali gue pergi sama dia, itu sekali pergi ya, gue omong sekali pergi sama dia, itu gajian seminggu habis. Sekali ya, itu bukan satu hari, gue omong sekali pergi. Jadi tuh, eh kesini yo, ke tempat A, ceret habis duit gue langsung seminggu. Kok punya gitu ya? Oke. Setelah lu udah akhirnya berhasil dapet pacar untuk pertama kalinya, di usia keberapa tuh, Bud? Huh? Umur berapa, Bud? Bu, eh. Eh, 19 berarti. 19? 18, 19, 19. 18 jalan 19 lah. Oke. Ya udah 19 aja bro, ya kan? Oke. Nah, saat lu udah dapet pacar pertama, terus akhirnya lu putus dalam waktu yang lumayan singkat ya, 4 bulan aja ya. Ya menurut gue ini, menurut gue ini sebenernya ini, ini cinta monyet lu yang sesungguhnya sebenernya ya. Bener gak sih? Justru yang dianggap cinta monyet itu malah jadi cinta pertama ya kan? Dan akhirnya lu dipertemukan sama adik mantan monyet lu itu, ya kan? Terus apa yang terjadi? Lu deketin adiknya atau lu tetep fokus sama kakaknya? Ya, gue mah harus profesional ya disini. Ngajar nih, ngajar gitu. Tapi enak ya, tapi enak ya. Cakep kan? Cakep. Enak dong. Aduh, lu tau lah cowo lah. Lu tau mata cowo lah. Gila lu. Ngajar ya sambil grepe-grepe lu ya. Gageble. Oh enggak ya. Oh enggak. Oke, jadi pada saat itu, pada saat itu hanya untuk ngelesin aja, udah gak ada lain ya? Enggak ada. Emang gue profesional juga gak mikir gak aneh-aneh. Paling enggak gue ketemu lagi sama penghujan aku dan hati gue gitu loh. Lu masih suka? Lu masih suka? Suka emang gak boleh. Suka kan boleh. Yang penting jangan jadian. Suka aja udah. Tapi panas juga boleh. Cemburu juga boleh gitu ya. Boleh. Yang mau mau kan itu resiko. Oh iya. Satu packaging ya. Oke, oke. Nah, setelah itu, itu yang memperkuat lu untuk jadinya goyang nih, pacaran kedua itu. Gara-gara itu juga. Goyang. Itu yang resminya, pacar pertama gue. Akhirnya ya. Ya endingnya di situ. Udah. Gara-gara ada distraction. Makanya gue pikir, itu ganggu banget. Itu bener-bener ganggu banget. Satu, emang gue, kebebasan gue diusik-usik kan. Ditambah lagi seleksi dari yang nama lagi. Tapi sebenarnya dari ceweknya itu, sebenarnya kan ceweknya baik kan? Baik ya? Iya, setia. Setia. Gue jadi gak enak gitu loh. Maksudnya, gue terlalu baik. Itu keluar kata-kata itu. Lu terlalu baik buat gue. Oh gitu ya? Kok lu bangke sih? Bapain gue bilang, gue gak enak banget gitu sih. Gue sampe nangis. Uuh. Sampe nangis. Gue gak enak. Gue gak enak banget. Lu rasain. Nangis seorang wanita. Lu bayangin. Enggak, lu putusinnya di bagaimana dan dimana gitu. Dan, pada satu putusin, lu deg-degan apa enggak gitu. Iya lah. Itu pada, gue masih kan itu, lagi gue lagi ada mata kuliah sosiologi kok gak salah. Itu jadi gitu emang. Mata kuliahnya apa namanya, ngantuk. Maksudnya, gue gak bisa konsen disitu. Lagian juga bukan mata kuliah utama gue kan. Gue ngapain belajar ya gitu kan. Jadi, gue minta izin keluar lah. Sama dosennya gue keluar. Akhirnya, gue ketemuan sama si ini, Doi. Oh, masih jam-jam kuliah ya? Iya. Itu, gue keluar dan, dan gue udahin langsung. Gila gue. Coba gue jadi ceweknya, lu ngomong gimana? Enggak. Ya, lu. Gue gak tega. Maksudnya, gue gak tega. Enggak, lu cara mutusinnya emang kampret sebagai bad boy. Apa lu putusinnya tuh bener-bener baik-baik gitu ngomongnya? Baik-baik. 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 Gue gak boleh ngomong kalau lu makan gue. Jadi, gue gak mau. Gue tuh gak mau seakan-akan kalau dia tuh jahatnya. sedangkan gue korbannya. Oh, gitu. Pinter lu ya? Padahal sebenarnya gue gak enak banget. Gue gak suka dikekang. Gue gak suka. Gue mau main basket, mau main butangkis, mau pergi sama-sama. Emang, emang alasannya kenapa sih lu gak boleh main butangkis, gak boleh main basket. Apa banyak godaan di situ? Enggak. Itu mah kan cowok-cowok semua. Terus, kenapa cewek lu waktu itu gak izinin lu gitu? Alasannya apa sih? Gini, kalau ada waktu kosong ke rumah gue aja. Maksudnya, ya, maksudnya ke rumah dia aja lah. Jangan, 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 jangan main. Iya, ibaratnya gimana sih? Zaman dulu kan gue main-main. Maksudnya gue bukannya mau macem-macem. Gue tuh pengen masih pengen main gitu. Pengen nongkrong, pengen main basket, gue tangkis. Waktu gue tuh kebanyakan di luar gitu. Padahal gue statusnya udah pacaran. Tapi memang, sorry gue potong. tapi memang kayaknya itu ya, lu gak bener-bener suka ya sama cewek yang kedua ini. Apa gimana? Eh, sorry yang maksudnya bener-bener jahat secinta itu. Padahal kan kalau memang identik ya, kalau misalnya orang kalau udah cinta banget kan malah kalau bisa berduaan terus gitu. Padahal lu momennya baru 4 bulan. 4 bulan kan masih anget-anget ya. Anget-anget kayak ayam lah gitu ya. Masih anget-anget. Tapi lu udah mulai ada kayak merasa terganggu. Bahkan makanya itu gue gak rasa kayak bukan gue lagi gitu. Oke, jadi seorang budi berubah jadi devil ya. Mau gak mau gue harus ngomong kayaknya bukan gue banget. Gue harus jadi gue lah. Harus jadi gue aslinya gitu. Jadi mau gak mau kayaknya udahlah. Udah najin. Lu ngomong gitu? Udahan aja udah gitu. Iya, gue ngomong kayaknya gue kayaknya gue bukan cowok yang baik. Gue gak ada waktu buat lu. Maksudnya gue bukan masa depan dulu lah. Aku udah gue dahulu. Jadi buat apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia langsung dia mau tau kenapa gitu. Alasannya apa? Gak bisa langsung kayak gitu. Dan gue gak enak. Dan gue gak enak. Gue mau cerai alasan apa ya? Dia gak ada salah. Dia gak ada salah. Dia baik banget. gue yang dalam hati gue anjir gue kok apa namanya cowoknya bego banget ya. Udah tau ada cewek yang mau. Udah ada cewek yang serius. Kenapa gue lepasin dia? Tapi karena gue merasa gak bebas akhirnya gue udah. Dan di saat itu dia terima tapi nangis gitu. Beneran? Dia gak terima. Dia gak terima. Kalau gak ada alasan dia gak mau. Wah ini ini kalau yang nonton cewek lu udah dikutuk-kutuk nih. Oke. Jadi itu adalah itu adalah momen dimana lu akhirnya apa ya merasa diri lu tuh agak sedikit berubah ya dibandingkan dulu ya. Yang dimana lu kalau bisa mendapat kalau bisa dapet cewek yang baik mau sama lu tapi pada saat dapet malah ada aja ya alasannya ya. Jadi ada rasa yang namanya tuh tidak tahu diri ya gitu ya. Oke. Setelah itu apa yang terjadi bro? Lu hunting lagi maksudnya lu kan udah udah putus nih lu galau apa lu walaupun memang lu yang putusin anggap memang lu yang putusin tapi lu galau apa happy malah jadi happy gitu. Gue gak happy dan gue gak galau gue biasa-biasa aja jadi gue tuh gak boleh langsung dekat sama cewek lain oh habis ketahuan kalau gue tuh udah ada simpanan duluan tadinya oh image tuh jelek jadi logika gue sama perasaan gue tuh harus sinkron jadi tuh jangan atur-atur aja tinggal atur aja berapa lagi ya setahun lagi lah ya gitu ya gitu ya oke ada perhitungannya bro oke jadi gue pikir gue gak boleh deketin cewek kampus lagi gue gak boleh jadinya sama cewek kampus jadi secakap apapun cewek ada di kampus gue gak boleh jadinya sama gini oke ini fakta menarik dari seorang budi ya dan mungkin bukan budi doang ya mungkin beberapa orang yang memang kuliah atau sekolah kalau misalkan udah punya sejarah ya jejak gitu ya jejak digital jejak percintaan di sebuah kampus gitu ya kalau bisa kalau gagal gitu ya udah gagal apalagi dia yang bikin ula gitu ya kalau bisa cari di tempat lain ya kalau bisa dibilang kalau bisa dibilang nama lu masih bersih gitu ya iya bersih dong bagus terus lah pokoknya oke langsung target lu kemana akhirnya setelah itu lu galau kan namanya kan nah lu lu jomblo berapa lama setelah udah mutusin cewek ini setengah tahun paling dulu wow dapet nih dapet yang kedua ini ini kedua dan yang paling gimana nih paling oke mungkin menurut lu atau yang paling paling lu bahagia di dunia gitu kan gue gak tau deh ya dong yang kedua sebenarnya tuh gue udah logika gue udah harus dimainin jangan jangan terlalu ikut sama perasaan jangan ikut sama emosi gitu jadi gue harus mainin logika gue udah lebih pengalaman dong ya kan udah lebih pengalaman dong mateng dong mateng gue udah gak boleh mainin cewek lain ini kalau yang gue deketin jangan gue putusin lagi gila lu yang pertama udah baik-baik lu putusin kan cari masalah kan yang kedua tuh harus bener-bener kali ini jangan di luar mainan langsung jadi kalau bisa langsung married oh itu emang umurnya berapa waktu itu umurnya berapa kok lu bisa mikir sampe mau married lah gitu gue ngomong kan gue emang tipenya visioner jadi gue udah tau gue gak boleh main-main gue tipenya gak mau main gak mau buang-buang waktu gitu jadi kalau gue deket sama cewek ya buat temen-temen udah gue gak mau tapi kalau udah tau ini calon istri gue ini gue seriusin gue gak gak usah buang-buang buang-buang waktu buang-buang tenaga buang-buang duit lah oh perang gitu langsung kena ya oke jadi yang yang kedua ini yang ternyata ini perkenalnya gimana dulu bro lu ketemu dimana ya kan lu kan cari di lingkungan di luar kampus kan bener ini di luar kampus nih di luar kampus kampus beda dia kampusnya di untar oh sama juga kampus juga cuman beda ya beda kampus oke pinter dia caranya di untar ya gak jauh-jauh ya di citralen gitu ya oke ya citralen situ kan beda kan untar situ kan oke gitu jadi itu ya pada saat gue ngajar adik kelas monget pertama ya oke masih sakit hati oke oke saya mengerti nah itu ternyata tuh ada yang diem-diem tuh kagum sama gue masa dan dia tuh pake cara gue yang ngomongnya tuh ke gue tuh cara kayak gue tuh nembak cinta pertama gue gitu dia ngomong gue gue sebenernya kagum sama lu dari SMA dia ngomong ke gue anjrit ini kenapa sebalik nih gue langsung bahas dendam logika kan gue udah ngomong gue mau logika kan gue langsung ngomong ah lu bercanda lu oke dia ngomongnya kayak gimana dia ngomongnya bener kayak gitu emang dia kenal lu emang dia kenal lu kenal itu ternyata junior gue junior di SMA oke jadi biar relap ya jadi pada saat gue sering 17an kan gue sering masuk semifinal kan dia tuh udah kagum sama gue dan dia akhirnya baru bisa ngomong pada saat gue kuliah gitu itu lu ketemu dimana bro biar-biar kita ada bayangan bro lu lagi dimana kok tiba-tiba ada yang nembak kan gak lucu lu lagi ngajar gue lagi ngajar terus udah selesai ngajar kan dia temen temen deketnya cinta pertama gue oke dia temen deket mereka walaupun umurnya beda kan oke dia sering-sering sering berduaan gitu kan ternyata tuh si yang gue biar gak bingung gue sebut inisial aja kali ya iya dong gak enak lengkap juga boleh lengkap juga boleh inisial kan boleh diambil dimana aja bro kalau-kalau misalnya dia bisa liat ini mati enggak inisial ambil dimana aja hurufnya di tengah-tengah juga boleh oh gitu ya lu yang pusing gue sih enggak gue cuma denger aja lu yang nanti tiba-tiba nyeletuk kan enak gue gak usah sensor gak apa-apa sebutin aja karena biar lu gak temennya temennya pusing yang denger relax bro jadi jadi tuh ya pada saat gue selesai ngajar pada saat gue selesai ngajar cinta pertama gue inisialnya oke gue gak mau sebut ngomong lah kampret kenapaan itu begini gue pikir gue mau ditembak kampret jadi itu inisialnya oh iyalah enak kan Olivia iya kan selesai emang oh doang dia punya oh bukan ya becana becana bro oktonus 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 o seorang cewek namanya o Olivia udah paling perfect lah ada lagi gue sih gak kebayang gue gak mau kasih tau gila gue kasih tau oke 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 langsung kagum sama lu ya kagum dia ngomong sama lu langsung gitu dia ngomong akhirnya dia utarain juga gitu ya wah dia nembak lu iya iya aura aura kampret beneran ya lu pake jimat apa bro bagi-bagi dong gue lo bikin baik cewek tuh nyaman ketahuan kali di temen aja dulu gue gak aneh-aneh gue gak bakal macam-macam kita jadi nyaman aja saking nyamannya ternyata ada yang suka mau gue itu dia ya itu lah dia akhirnya gitu loh tapi tapi jujur-jujur itu cakep gak menurut jaman-jaman Agnes Monica masih rambutnya warna-warna bisa Agnes sih jadinya oke emang mirip sama Agnes gue ngomong emang perawakannya kayak gitu gila kok kurang mantap apa lagi gue tanya oke cakep gitu maksudnya full body compact lah gila sebenarnya paket lengkap gitu bentar gue lagi gue lagi imajinasi nih gue lagi imajinasi nih jaman-jaman gimana nih biar relate nih semua orang karena yang sekarang kan Agnes Monica beda banget yang jamannya kayak gimana jamannya kayak gimana atau gak imajinasi jangan Agnes deh jangan Agnes yang lain karena imajinasi Agnes tuh sekarang lebih kesini sekarang yang lain dong ibaratnya kalau ini kayak siapalah gak usah kayak Sandra Dewi masih muda yang masih muda ya yang masih mudanya dong putih rambut panjang aduh gue sampe tolak gue goblok oh iya intinya kalau gue tolak gue goblok gitu ya gila kapan lagi lu gak capek-capek lu gak capek-capek lagi tinggal iya jadi apa susahnya pada saat itu dia berarti secara tidak langsung dia nembak nembak tapi gak langsung lu gak jadi pacar enggak dia ngomong gitu cuma bilang kaguk suka terus gue pengen lebih deket lagi gue kenal pengen kenal lagi itu kalau gak nembak apa namanya kalau gak nembak apa namanya gue pikirkan kalau gue ngomong enggak gue cut artinya gue putus oke 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 muka lu jadi kayak gimana gue harus stay cool gue harus stay cool gue gak boleh langsung langsung aneh gue gak boleh langsung jaga jarak gak boleh gue biasa-biasa aja gitu anjri bikin senyaman mungkin bikin dia tuh jangan kayak si o gue gitu loh dia ngomong gak mati lu gue langsung kayak orang bego gitu kan dia juga sama lagi aduh gue tau gitu gue masang ngomong hidung lu gede-gede gede kecil ya kembang kempis ya stay cool ya hidungnya gak tahan gak bisa biasa aja gitu oke ini tips ya buat cowok-cowok yang mungkin baru mau deketin atau mungkin ada momen yang kayak gitu nah gue pengen tau yang lu lakuin apa gitu ya gue tau stay cool terus lu jawab apa gitu jawaban lu apa respon lu apa gue juga langsung ngomongnya iya gue juga suka tapi ya gue langsung ngomong batasannya gue pikir tuh kita kayak koko-koko dede dulunya jadi emang gue sayang sama lu tapi gue care sama lu cuman ya pada saat itu gue nganggep lu sebagai adek tapi sekarang ini karena lu ngomong akhirnya ya bisa kita kenapa gak jenjang lebih serius lagi gue ibadah lampu ijo ya kan mantep ya iya akhirnya ya jadi dia mau pasin dia mau pasin kali ini dia yang pasin jadi artinya apa gitu kan gak mau ngomong langsung dia ngomong jadi maksudnya gimana gitu jadi status kita apa gitu kan jenis dia sampe inget maaf ya untuk untuk yang sekarang ini video ini video pasti anjir kamu ya bikin podcast kayak gini kamu tau gak perasaan saya tenang aja tenang itu sudah lewat ya kan justru kita mengangkat struggle-nya si seorang budi ini dimulai dari sekarang ya kan ya kan tau hukum karma ya sekarang saatnya diketinggahan cerita akhirnya itu jalan enggak lama yang kedua itu enggak lama banget sebelumnya oh ini yang enggak lama oh ini beda lagi wah gila akhirnya jadiannya kan ditanggung ya jadi ini berapa lama jadi ini berapa lama sebulan lima minggu lah lima minggu lah iya ih gila kayak nanam toge ya lu ya ya kalo toge sih udah busuk lah sebulannya kali ini why siapa yang memutusin ini penting sekali gue lagi kayaknya arahnya dia udah gini dia udah mulai menjurus belok gitu dia sadar kalo saya ternyata tidak suka cewek enggak geblek oh enggak ya oh enggak maksudnya gini lu udah bikin kita berimajinasi dia cewek cantik gitu kan dia yang nembak lu gak usah susah payah lagi ternyata bertahan hanya satu bulan dan dia yang putusin ini tanda tanya besar kalo ternyata kalo dia gak belok apalagi oke kita minta klarifikasi seorang budi tolong jelaskan ya kita sebagai cowok ya ya nembak cewek itu setengah mati lu cewek yang nembak lu kan ngeselin ya ini sombong sekali nih orang ini sombong oke saya merasa panas gitu ya oke ya apa tolong klarifikasi kenapa nah pada saat itu ya gue mikir ini bukan masalah nyaman atau gak nyaman ya gue karena gue sepertinya jangka kedepannya juga gitu dia dari keluarga yang tajir dia keluarga tajir gitu di terpandang lah ibaratnya gitu sedangkan gue cuman mahasiswa dan masih ngajar gitu gue gak ada kerja tetep dan gue belum lulus kan tuh dan gue ikut emang jalan maksudnya pacarannya tuh gaya hidupnya beda banget gila dia naik mobil pada saat itu gue masih naik motor dia udah punya mobil dibeliin sama bokap dia buat ke kampus gitu maksudnya dia udah punya mobil gue masih punya motor motornya pun motornya bukannya bagus-bagus kayak sekarang tuh kan ada yang bagus kan tuh R15, R25 ini apa nih MX oh MX MX yang biasa yang biasa ngebut ngetrek-ngetrek gitu ya itu keren banget jaman itu mah iya itu emang emang laku sampai sekarang juga masih laku iya gue rasanya kayak gila gue gue pacaran sama cewek tajir banget gue yang kebanting ini jadi pada saat pergi jadi pada saat pergi ini kita udah gue udah mau udah ngerasain gue capek-capek ngajar gue hasilnya cuman berapa duit ya kan gue seminggu gajian kan kalau ngajar seminggu gajian kan gue gak bisa lama-lama soalnya gue mau pake buat makan juga kan jadi jadi gue tuh biaya hidup emang dari penghasilan gue sendiri jadi gue gak minta uang gajian oke jadi udah mandiri ya udah mandiri makanya gue gue mau beli handphone apa gue pake uang gue sendiri gitu jadi sekali gue pergi sama dia itu sekali pergi ya gue omong sekali pergi sama dia itu gajian seminggu habis sekali ya itu bukan satu hari gue omong sekali pergi jadi tuh eh kesini yuk ke tempat A ceret habis duit gue langsung seminggu kemudian gitu ya oke ya 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 gila gue pikir gue gak bisa langsung ngomong kayak gitu kan gue langsung ngomong lu suka kesini ya enak ya tempatnya ya apa gini ternyata lu bila dateng kayak gue liat mampus lu mampus lu jadi gini jadi gini lu kan lu kan sebagai cowok kan lu yang menentukan tempat kan apa gimana kok enggak kalau gue kan bebas lu mau kemana oh lu yang nawar lu yang nanya gak salah dong ya sebagai ladies ya iya dong gue ngenawarin iya kan lu yang menawarkan kan lu yang songong kan lu mau kemana ayo kemana gue gak nunjukin tempat tapi gue nanya lu mau kemana gitu dia nunjukin dan akhirnya tuh gue nyesel aduh oke itu gue gak usah nanyain iya tapi itu lebih itu lebih personal lu kan maksudnya permasalahan lu nya kan karena lu yang menawarkan kecuali kalau lu bawa kan bener gak sih secara logikan gitu kalau lu bawa kan ke warteg kan jadi lu aman ya kan ilpil dia langsung oh oh pada saat itu lu pacaran lu kayak gak terbuka secara ya bener-bener terbuka ya maksudnya gue orangnya gak bisa lu makan lu masih jaga image iya oke ya itu lebih jelas bro karena gue karena lu seperti terjebak terjebak oleh jebakan lu sendiri lu yang nanya tapi lu yang pusing sendiri bener ya oke dan akhirnya tuh makanya dari situ gue gak rasa gila gue gak bisa kayak gini terus gila kapan gue nabungnya gitu kapan ini sekali gajian malam minggu cabut sekali cabut pergi ada tempat habis semuanya langsung dan dia masih mau lanjut kita kemana lagi ya kan gak bisa cuma satu tempat selesai makan kita pulang enggak kita masih menongkrong sama sini aduh gue udah gak tahan gue bener-bener jujur aja habis gue mau nabung tapi kenapa lu gak ngomong why sebenarnya nah kalau gue kalau gue boleh berkomentar gitu memberikan komentar gitu ya berarti pada saat itu lu sangat-sangat kelihatan pengen show off ya maksudnya gue ini bisa loh gitu ya maksudnya maksudnya gak mau kelihatan gak mau kelihatan kayak no money gitu ya ya gitu ya lebih tepatnya gitu ya gue bisa sanggupin maksudnya gue bukan show off tapi gue bisa sanggupin oh maksudnya lu mau apa oke ayo gitu ya lu apa lu apa gak bisa bilang gini aduh sorry ini lagi gak ada duit gak bisa ya pada saat itu gak bisa banget soalnya ketemunya sekali seminggu sekali seminggu nah sekali seminggu dan ditambah lagi lu gak bisa kata bilang enggak gitu ya kayaknya berat ya sebenarnya mau cuman berat ya ya gue kalau gue mau gak makertan lagi berarti minggu depan lagi udah baru ketemu kan oh gitu emang itu sebenarnya momen sama dia tuh timing maksudnya dia kasih jatah gue waktu sendiri tuh banyak senen sampai jumat itu gue sendiri selalu membangkit mau nanggupan terus terserah pokoknya sabtu antara sabtu atau minggu lu ada waktu mabuk dan itu pas banget apa yang gue mau ini ini belum enak pacaran tapi pada saat ketemu sekali nongkrong hampis buat gue dan gue langsung mikir-mikir lagi anjrit nih apakah begini apakah si doi itu gak nyadar kalau lu sebenarnya memang no money gitu pada saat maksudnya ya duit lu gak sekenceng ya gaya lu maksudnya kan lu kan jalan-jalan kemana dia gak nyadar kah gak relate kah gitu atau memang dia tau tapi dia sengaja coba lu perjelas bro biar kita tau sifat cewek ini bukannya gue mau agak mamer ya temen perawakan gue kayak keliatan tuh kayak gak ada masalah sama keuangan oh berarti lu yang membangun image dimana cewek lu gak gak menyadari dong jadinya dong karena lu membangun image tuh tampil keren rapi pokoknya mantep deh pokoknya pasti dompet tebel lah ya tebel kayak kertas nih digulung tiga kali teg teg gitu ya tebel pokoknya jadi keliatannya bukan masalah kayaknya bukan masalah duit lah kayak gitu dan itu ya tiga minggu jalan aja udah mokot-mokotan gila gue kerja kayak gak ada hasil gitu gue pikir gue gak bisa kayak gini terus gue gak ada nabung-nabungnya gue gimana mau katanya mau buka usaha gimana kayak gini terus pikir-pikirin udah gue gak udah udahan aja udahan dengan alasannya gaya hidup gue mau gaya hidup oh akhirnya lu keluarin alasannya tapi berbarengan dengan putus gitu apa putus dulu baru alasan beda lu coba kan ada orang kan yang mungkin lu kasih alasannya dulu ternyata dia tidak terima baru putus atau lu putus dulu baru lu jelasin gue jelasin dulu oh lu jelasin dulu gue jelasin dulu keadaan gue kayak gini akhirnya lu curhat akhirnya lu curcol juga sama dia ya lu ngengkapin yang sebenarnya gue langsung ngomong apa adanya gue gak mau kayak pertama gak ada alasan jelas tiba-tiba mudahan jadi itu gue memperbaiki setiap hubungan jangan ngulang kesalahan yang sama lagi yang pertama gue nyakitin dia alasannya gak jelas gue gak mau kasih tau kan kedua masa ya gue gitu lagi gila lu cowok gue tapi gue dapat karma sih jadi pada saat kedua gue putusnya baik-baik gue gak sanggup ikutin gaya lu mau gimana lu kan tau kerjaan gue cuman ngajar dan uangnya cuman berapa doang kan apa yang oke jadi apa yang dia jawab gitu apa yang dia jawab gitu akhirnya dia bohong-ngomong kenapa lu bohong-ngomong sekarang kenapa dari awal-awak lu lu keluarin gue mau gak tau gue pikir lu gak ada masalah sama itu kan dan akhirnya gue ngomong ya gue gak mau keliatan lemah gue harus keliatan tetap strong gitu jadi walaupun gue belakang empot-empotan depan gue harus tetap stabil stay cool akhirnya gue ngomong gue gak bisa gue gak bisa kita gak bisa serius aja gak bisa kita jenjang sampai nikah gitu jadi udah oke jadi putusnya seperti itu tapi kayaknya gini bud gue pengen tau gitu pasti ada alasan selain itu kemungkin ya mungkin ini kan lu udah jujur ke dia dan dia udah tau struggle-nya lu sama dia kan sebenernya dia bisa berubah apa enggak sih sebenernya maksudnya kayak mengikuti gaya lu deh atau emang dasarnya lu yang kayak udah jiper duluan gitu kayak negatif thinking dia udah ngomong kalau masalah kayak gitu kan gampang lu tinggal ngomong aja apa masalahnya gak bisa langsung putus kayak begini kan itu cuma masalah kecil yes kalau lu keberatan disitu yaudah kita biasa-biasa aja nah kenapa lu gak bisa menerima itu gimana ya ayo coba jelaskan logika gini gue main logika banget lu dari keluarga yang berada lu terbiasa sekali nongkrong teman-teman andaipun lu masuk ke lingkungan gue yang sederhana banget lu pasti gak bakal betah lama-lama lu pasti kayak nanti kalau pada seiring berjalanan waktu ada cowok lain lebih keren ikutin kayak gaya dia yang royal gitu gue bisa ke panting kapan aja ketentau kapan aja itu jadi gue merasa gue langsung ngomongin kayaknya gue gak cocok kayaknya gue gak bisa lu bukan dari lingkungan gue gue gak pede gitu gue keluarin semua unek-uneknya pokoknya kalau gue udah ngomong enggak artinya enggak walaupun lu mohon-mohon gue udah ngomong enggak artinya enggak jadi akhirnya ya udah dia juga akhirnya terima walaupun walaupun cuma sebulan tapi sebenarnya memang beneran suka atau apa apa cuma belum merasakan apa-apa ya kayaknya belum ya belum sampai dalam sekali lah ya baru satu bulan ya satu bulan resminya sedangkan kan gue udah sama idea in kan setting dulu jaman SMS sih SMS-SMS sama BBM kan lumayan sering kan dia kokoh dede kan dia dulu dulu kan gue nganggap ya kenalan temen banyak temen saya mah banyak cuman yang resminya cuma satu akhirnya bener-bener loh ya udah dua satu ya oke udah dua satu diputusin sekali mutusin dua kali harusnya sudah selesai ya soal putus memutuskan ya setelah itu jomblo berapa lama? udah sampai di ujung kuliah sih gue udah udah mau lulus udah wisuda akhirnya gue tau gue kerja dimana ntar sebelum lulus kuliah tuh juga gue udah kerja gitu loh jadi gue udah sampingan jadi pada saat di ujung udah selesai sudah udah dapet gelarnya udah ada jadi gue udah kerja nah itu ada junior masuk ke kampus gue kampus gue ya nah disitulah gue jadi yang sama yang ketiga kan bukan sekampus namanya gue udah gue udah lu alumni lah oke lu alumni alumni masih nyasar ya di tempat situ ya oke masih cari korban oke kalau alumni alumni udah lulus nih ya gue masih nongkrong disitu itu keliatannya keren banget why? keliatannya itu keren banget soalnya gimana gue udah lulus ya gue bukanya bukanya mamet tapi gue kumlap jadi nama gue tuh nanti nanti kita akan ngecek disana masih kaum oke oke gue percaya gue belit lah jadi udah nama lu terkenal disana kamu kumlap lagi ya disitu ya pokoknya ada nama lah disitu ya oke jadi bagaimana kejadiannya lu bisa ketemu sama cewek yang keberapan ya aduh anjrit ini terlalu banyak ini yang 303 jadian ya oke ya dan ini yang paling sakit gue gue pikir ini kayak dosa gue tumpuk disitu akhirnya gue tumpuk disitu oke cantik dong pastinya dong kriteria Budi mah pasti cantik gue setiap hubungan itu penyempurnaannya lah maksudnya yang gue dari pertama upgradeannya lebih bagus ya oke ini seru kurangnya apa yang selanjutnya tuh pasti lebih mantep pasti lebih mantep lagi oke saya akan menampilkan oke saya akan menampilkan wajahnya satu detik andaikan boleh ya sama Budi kalau boleh sih seru sekali sebenarnya sih itu boleh-boleh aja sih tapi ya jangan jangan ya nanti banyak DM nanti ya oke lanjut bagaimana proses pengenalannya apa cinta pada pandangan pertama atau dikenalin atau bagaimana coba ceritanya itu facebook itu jaman-jaman facebook tahun berapa tuh ya bro tahun berapa buat itu ya 2006 enggak enggak 2006 kita baru lulus sekolah ini kuliah loh bro yes oke 2010 ya oke itu facebook lagi gila-gilanya pokoknya orang kalau main facebook tuh gampang lah dari pasangan oke oke disitu gue udah alumni kan jadi gue sampai nongkrong disitu kan friend gue kalau udah sentuh seribu tuh keren banget gitu oh iya ya dulu dulu jamannya facebook tahun 2010 itu bener-bener sosial media yang belum ada saingannya ya enggak ada saingannya malam bener-bener rame banget dan kadang orang saking rame nya sampai enggak tahu artinya apa kirim pesan pribadi dengan wall ya mereka malah ngechat di wall panjang-panjang sampai orang semua bisa baca itu lucu banget ya oke dan baru seribu apa seribu pengikut udah rasanya banyak banget keren banget ya jadi tuh gue ke kampus kalau misalnya udah kan gue udah lagi ngurusin surat-surat gitu kan udah mau udah keluar kan ya jadi tuh gue masih masih nongkrong di kampus main-main facebook gue bales wall aja bales wall ya satu setengah jam bales wall itu tumpuk ini si A si B si C si D cewek semua iya cewek anjir ya si Budi nih aduh kalau kalian gue kebetulan kan emang kenal dia dari SD dan memang kalau SMP SMA gue udah gak gak ada gak tahu lah keberadaan dia kemana tapi ya memang orangnya alim gitu loh alim gitu alim dan perawakannya ya gimana ya pemalu juga bukan dibilang pemalu sih alim banget deh pokoknya gue low profile iya low profile mungkin di sosmed terkenal gue gak bukannya di sosmed terkenal cuman maksudnya di nyatanya tuh gue tuh kayak gak kelihatan jadi tuh orang tuh gak gak cuman gue gak mau maamer gue tuh kayaknya tuh gak mau maamer dim-dim aja gitu loh gue lewat gue lewat gue lewat tuh kayak gak ada suara gitu lah jadi waktu itu gak aware kalau orang kan kalau misalnya itu mau terkenal kan pasti dari jauh udah terkenal wey ngapain kalau di kampung dulu keren banget kalau di kantin lagi masuk kantin teriak gitu orang pada liatin dia kan kalau gue gak gue diem-diem disitu kalau bisa lewat tangga belakang gue ngumpet udah kayak artis ya bos ya artis kalau udah papan atas beda ya gak teriak lagi dia ngumpet pokoknya gue ngumpet sih dan bagaimana prosesnya lu kenalan lewat facebook beneran iya lewat facebook ternyata tuh oh ini si it kan karena tau kita frame banyak kan tuh jadi gitu loh ini ya si itu yang lewat gue ngomong lu di kampus ini juga iya baru masuk iya akhirnya kopi darat oke lu yang ngajak nih lu yang ngajak ya disini lu yang ngajak oke udah gak tahan ya bro ya udah gak tahan jomblonya ya lu yang terkenal lu yang terkenal lu yang itu maksudnya lu tinggal ngomong gue alumi dia juga langsung wow dia butuh dia butuh informasi apa gue tau semuanya gitu kan lu kelas lu disimana sini-sini ini namanya penyalahgunan kekuasaan oke oke gue manfaatin lah aduh lu ada masalah apa lu ngomong aja jadi gue sepis lah lu mau salah lu kekurang ada masalah apa gue bisa gue bisa bantu oke mantep lalu jadi udah lah gampang sangat mudah sangat mudah ya sangat mudah gak ada mulus dan dan bagaimana bagaimana dia tipe cewek yang seperti apa kaya juga kayak tadi apa gimana ini tipe ceweknya seperti apa perawakannya seperti apa gaya hidupnya seperti apa bisa mah itu udah penyempurnaannya ibaratnya gaya Sandra Dewi versi update update on software oke oke kalau dibawa keundangan tuh gila temen-temen gue mungkin lu lihat ya eh apa gak sih oke mari kita tampilkan wajahnya 3 detik soalnya ini paling lama paling lama tunjukin lah boleh lah hidungnya dong gak apa-apa no 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 itu siapa siapa dia gitu kan boleh ini orang-orang udah tau itu gue udah pasti jadinya wow emang-emang lu jadinya berapa lama totalnya 4,5 tahun wih gila ya 4,5 tahun itu udah kayak lu udah lulus S2 lagi ya lu ambil S3 malah ya oke apa yang terjadi pada saat itu emang-emang apa yang terjadi kenapa lu bilang ini kayaknya hukum karma yang dituai akhirnya dituai disini struggle pertama sama dia apa awal doang awal dulu apa yang menjadi gangguan pertama disitulah gue udah merasa kayak gue bucin pada saat itu belum ada istilah bucin sih oke oke cuman gue pada saat di ujung gue merasa kayak gue bucin gue sampe gue sampe rela-relain ini itu ini itu buat dia maksudnya gue udah all out kondisi keuangan udah mendingan membaik jadi lu mau mau nongkrong dimana gue oke gue gak ada masalah gue gue masuk ke keluarga dia oke dia masuk ke keluarga gue oke gue wah ini sih bisa udah kasih gue udah kasih nyaret jadi gue 10 service jadi gue all out lu butuh apa ayo gue support terus jadi gue ngerasa inilah gue yang jadi masalahnya dimana pada saat itu kan lu udah oke orang tua juga kayak mungkin udah welcome yang jadi masalahnya apa waktu waktu disitu gue lagi lagi gila-gilanya kerja lagi gila-gilanya cari duit dan itu waktu buat biaya nya gak ada jadi oke jadi lu kerja mati-matian kayak gimana bayangannya seperti apa maksudnya lu seminggu 7 kali kerja apa gimana gue masih ngajar gue pokoknya ngajar itu gak pernah putus gak pernah gak pernah udahan jadi itu gue ngajar pada saat pulang kampus jam 3 gue ada kelas ada kelas jam 5 sampai jam 6 satu tempat habis itu gue pindah tempat lagi dari tempat ngerja dari jam 7 sampai jam 9 gitu-gitu terus senin sampai itu sampai sabtu itu pada saat kampus terus masuk ke kelimpuan kerja gue masih ngajar itu jam jam kantor kan untungnya jam kantor gue tuh setengah 5 pulangnya jadi gue pulang setengah 6 lanjut ke tempat ngajar yang lama lagi tapi geser waktunya dari jam 7 sampai jam 8 hari jam 8 sampai jam 9 terus gitu terus berarti cuman minggu doang dong berarti cuman minggu doang sisanya minggu gue free makanya gue ngomong lu mau kemana gue oke gue gak ada masalah duit gue gak ada masalah duit jadi lu mau nongkrong dimana gue menyempurnakan kesalah gue yang lama jadi gue gak mau kayak orang gak mampu lagi mau nongkrong mana ayo gue lagainin gitu tapi masalahnya adalah di waktu gue gak ada waktu dan dia gak terima itu oh dia ngeluh gitu ya di waktu ya akhirnya disitu gue diselip wah selip maksudnya oke 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 maksudnya ada orang ketiga ada orang ketiga bro lakinya yang rebut atau ceweknya yang ngikut orang lain dua-duanya wah dua-duanya mereka mereka dipertemukan di waktu lu lagi kerja gitu ya alam ya mereka dipertemukan pada saat itu lagi ini papa Budi ini ibu Budi dia lagi berdua bagaimana lu bisa tau gitu dipamer dia panas-panas yang dulu ya what gitu deh pada saat itu jaman-jamannya sosmed P yang warna merah yes 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 oke itu lah kalau dia detek tempat dimana with siapa itu ada kan tuh wah gila lu dia mamer terang-terangan di depan lu dan itu udah pacaran keberapa tahun eh tahun keberapa tahun ke-3 oh berarti tahun ke-3 yang ibarat kata baru struggle-nya parah disini ya tahun ke-3 udah mulai sering check-shop udah mulai sering ribut gitu loh udah mulai nyerang-nyerang maksudnya udah mulai nyakitin gue nyakitin lu nyakitin gue ayo habis-habisan siapa yang udah mau paham juga tapi sebelum itu harusnya ada warning dong ke lu dong pasti dong iya maksudnya warning tapi lu apa maksudnya dia warningnya seperti apa maksudnya eh lu sempatin kayak waktu buat gue banyakan dikit mungkin begitu bener coba lu coba jelasin warningnya apa sih pertama pasti ada warning ya signalnya kayak gitu cuman dia cara ngomongnya gak langsung kayak gitu dia ngomong habis ini ngapain gitu dia penglihat gue mau ngapain gue ngomong aja habis ini masih ngajar di tempat ini habis ini kan ngajar tempat situ jadi kalo udah setelah kan setengah 10 ya jam 10an lah gue free nah disitu dia warning jam 10 ya oh yaudah gue pikir tuh akhirnya dia mau nunggu kan gue ke rumah dia lah dia tidur oh oh gak ngomong tidur tau kayak gitu gue mau ngasih kesini oke emang lu udah ngomong mau kesini gak ada ngomong dulu oke oke sedap ya oke kita siapkan snack karena percakapan mereka 3 jam cek coknya ya oke jadi jadi itu udah udah gak sehat ya bro ya gak enak ya itu udah nah lu udah tau itu gak sehat sebenarnya lu udah tau waktu itu lu tau gak sih maksudnya ini kayaknya kesalahan atau mungkin yang pemicunya itu dari gue atau lu gak merasakan apapun gitu iya dia tuh kasih tau lu tuh lu tuh gak ada waktu akhirnya dia keluarin ke unak-unak dia lu cuman sibuk kerja lu gak ada waktu buat gue yaudah lu pacaran aja sama kerjaan lu gue ngomongnya ya gue kan kerjaan buat kita juga lu balasnya dengan itu ya iya emang gue kerja ada cewek maksudnya yang bikin lu jelas atau apa-apa gue kerja kerja loh sampe malem loh bener-bener gue kerja akhirnya malam-malem gue sampe-sempetin kan disini lu mau apa gue ikutin lu butuh apa gue beliin masalahnya apa gue kurang apa ini cuman waktu jadi masing-masing keras nih ya yang satu merasa kayak gak ada waktu yang satu merasa kayaknya gue kan ngelakuin hal positif gitu ya dan itu gak dapat titik temu oke disaat itu bener-bener gak ada yang lebih mengalah gitu gak akhirnya gue gue ngalah akhirnya lu lembek juga gue kurangin satu tempat melepaskan pendapatan loh ini berarti nah ini yang backgroundnya gue disini oh gitu satu sisi gue gue ngerangkat ya gue lepasin pendapatan gue loh jadi artinya pada saat pergi lu harus hati-hati pegang pakai duit ya gak bisa seenak dulu lagi oh lu warningin dia lu warningin dia gitu ada warningin dia oke gue udah liatin dia jadi kalau pada saat pergi lu liat-liat juga ya liat tempat soalnya kondisi gue gak asal liat dulu lagi gitu jadi jadi gak enak maksudnya gue ngasal cowok kan kalau pegang dulu kan pede kan pada saat gue udah berkurang kayak gitu gue gak sekenceng dulu gue udah mulai gak pede gitu loh pegangan gue gak kenceng jadi gue udah mulai hati-hati kalau makan ini makan itu gue udah sati-hati dan pada saat itu kondisi ekonomi emang lagi panahnya tuh turun panahnya kebawah ditambah lagi kondisi kayak gitu jadi dia juga dia merasa kayak gue gak berubahnya maksimal sedangkan gue udah mempot-mpotan sama sini udah mulai uring-uringan jadi gue udah aduh gila gue udah ngasak kenceng dulu lagi nih emosi sering keluar sering kecok lagi nah pada saat itu berarti ekonomi juga udah mulai turun terus lu juga dia gak merasakan ada perbedaan jauh ya maksudnya ya cuman beda dikit doang cuman bisa jalan dia tau tapi ada minusnya dia gak bisa kemana-mana memangnya dia tipikal cewek yang kalau mau kemana-mana harus di tempat yang mahal tempat mahal sih enggak ya cuman dia tuh pengen tampil sempurna oh bagaimana maksudnya bagaimana tampil sempurna dalam artinya gimana itu jaman-jamannya yang sosmed yang merah itu kan ya nah dia tuh harus foto oh oke baru relate ya oke dia mau harus show off di sosial media itu ya harus ada kayak tampilan setiap minggu ya tag tempat itu penting bagi dia jadi sebelum dateng sebelum pergi harus tag sini tag sini ada foto ada sini jadi itu dia harus ada apa namanya ibaratnya tuh jejak dia disitu gitu loh dan itu dan dia kan ngomong foto otomatis terus makeup oh iya ya ya kita tau lah kalau makeup itu kan duitnya harus kencang lagi kan supportnya juga harus dipush lagi kan oke oke ya jadi gitu ibaratnya dia harus harus penuhin lah apa yang dia mau lah wow ini ini sudah mulai arah bucinnya sudah mulai terasa memang ini sampai makeup lu juga yang support gak full gak full semuanya gue supportnya karena kan gue juga ngomong kan lu mau married gue mau nambung lu support gue dong jangan bikin gue boros disaat itu dia kerja gak kerja kerja uang dia uang dia uang dia uang lu uang dia iya walaupun gak semuanya iya tapi kan tetep aja no gak ada dari duit cewek jadi duit cowok memang itu udah hukum alam ya bro memang ya itu dia memang kita ini kepedihan kita emang ya curcol iya curcol oke jadi disaat itu lu udah sadar cewek lu konsumtif lah ya konsumtif juga ya maksudnya gue yakin kok yang namanya di posting kan bukan hanya tempat pasti makanan makanan ya kan pasti yang lucu-lucu dan harganya itu juga tidak lucu buat kita gitu ya mungkin imut kecil ya tapi buat kita gak lucu sama sekali ya iya kan oke mau makan tau dulu buset ya gue mau makan ini gue udah gak tahan oh iya makanya gue begonya gitu loh gue udah suka sama tuh cewek gue gak main gue gak main sosmed gue fokus sama dia gitu loh gue gak oh lunya lunya gini lu bener-bener suka sama dia udah luar dalem ya maksudnya artinya mungkin ada sifat yang lu gak suka tapi itu bisa dikalahkan dengan visual dia berasa kayak gitu maksudnya gini lu udah tau sifatnya agak jelek nih disini tapi karena dia cantik cantik banget menurut lu kayaknya gue bisa maafin deh seperti itukah gitu iya gue sampe ngomong dia ya begini ya salah gue juga sih maksudnya gue kayak gue ngeliat dia kayak gitu ya karena gue kan ada ada pepatan ngomong kan cewek kalau benar kalau cowok kalau cewek salah karena cowok karena mungkin God is God kali ya kan gue gak rasa kayak ini barang bagus bos jangan dilepas oh jadi jadi lu udah yang namanya udah pokoknya visual itu ya karena kecantikannya itu udah memaaf lu maafkan aja lah yang lain masih bisa lah setidaknya gue bawa gandeng tuh cewek yang memang sesuai image gue banget gitu ya memang sesuai keinginan gue gitu ya dan disaat itu tanpa lu sadari lu seperti bucin gitu ya padahal udah jelas dia sempet pamer pamer apa nih coba lu spesifik pamernya maksudnya pamer kayak gimana ya bu dia sama dia juga dia juga mau pamer gue juga gitu gue lu kan apa namanya pake baju yang mahal dong maksudnya ibu dia pake baju yang apa biar fotonya cakep sedangkan gue tipe orang itu bukan pamer gue gak suka pamer gitu maksudnya ya kita biasa-biasa aja jadi kita ada dua perbedaan beda gue gak mau pamer sedangkan dia tuh pengen pamer oke wow jadi itu susah maksudnya dia mau gue tuh tampilnya tuh ya mungkin dia sih ngomong lu kan tampilannya bagus ya outfitnya juga sebagus jangan tampilnya aja gitu jangan selengan maksud apa jadi tuh gue gak rasa kayak gue bukan diri gue lagi gitu gue gak rasa kayak bukan gue lagi gue merasa kayak sebenarnya gue bukan bukan gue yang senyaman gue ya akhirnya wah sering berjalan waktu ya gue ikuti juga sih emang ini begonya gue gitu loh gue gak mau narik dia tapi gue ikuti dia oke yang yang pada saatnya kan lu kan ada bilang bilangnya dia pamer cowok gitu kan itu disaat lu udah putus apa belum bro biar orang penonton sama pendengar juga relate gitu what lu belum putus tapi lu dipanas-panasin frontal gitu dia pasang DP mungkin dia gandengan sama cowok DP gak gak dia with with siapaan oh with siapaan satu orang oh tapi ada foto bareng gak ada foto bareng gak gak ada oh gak sampe gitu gue pikir gila tapi di ujungnya ada akhirnya gitu loh di ujungnya pada saat hubungan gue udah bener-bener udah di ambang 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 akhirnya diposting sama dia dan itu bikin gue gila gila lu panas lu marah lu terangkan gitu karena gue seneng gitu kecanda bro kecanda bro gimana bro perasaan lu seperti apa waktu itu rasanya gini gue kerja masih jam kerja baru jam 7 baru masuk ke sesi tempat ngajar pertama dia tuh udah nongkrong di mall with siapa ya udah langsung dan itu otak gue gak gak konsen gue mau ngajar gimana ngajar ini baru sesi pertama gue ngajar habis ini gue masih tempat tempat kedua masih mau ngajar sedangkan gue ngeliat in sosmed aduh dia udah sama si ini jam segini menitnya kelihatan jam segini masih disini berdua itu pasti masih lanjut tempat lain gak mungkin cuman diam di tempat abis itu pulang enggak tempat ini nongkrong tempat sini ntar lanjut tempat sini baru pulang wah gue gak bisa gue gak tenang kayak gitu caranya gak bisa fokus kerjanya tapi di saat itu lu apa yang lu lakuin lu telepon atau lu diemin aja apa gitu gue ngajar gue gak boleh gak boleh telepon kalau masih scrolling masih bisa tutupin buku kan gue masih bisa tutupin buku kan gak kelihatan kan diem-diem gue ngeliatin dia gue liatin gue refresh tuh selamanya gue mau liat dia kemana dia kemana dan dia kayaknya sengaja kan dia bisa liat scene by siapa yang ngeliat siapa dia tuh kayak sengaja panasin gue terus tapi berhasil dong berhasil dia berhasil gue pengen cepet-cepet selesai gue pengen cepet-cepet nyusul gitu gue pengen liatin bener gak dia sama bener-bener oh lu nyusul nyusul atau lu gimana gue nyusul gue langsung langsung kontak dia lu lagi gimana masih gimana dimana 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 gak apa-apa nama tempat gak apa-apa di mall apa oke di pv lu nyusul ke pv lu nyusul ke pv lu ketemu orangnya ketemu lu ketemu si monyetnya enggak oh kenapa bisa begitu kabur udah pulang udah pulang dia sih ngaku-ngaku udah pulang ya udah malem gimana setengah sepuluh bawa ke mall udah mau tutup oke lu pada saat itu ini agak aneh juga ya menurut gue ya maksudnya oke lu dateng udah ketemu cewek lu dan cewek lu nganggepnya cowok ini apa pacarnya atau apa dia nganggepnya dia sih ngomong temen dia sih ngomong temen tapi gimana sih kamu ngapain lu tag gitu loh ngapain lu tag sendiri udah lu gak usah lu tag lah lu gak hargain gua lu apa gue kerja loh gue bukannya main-main loh bukannya gue dia nganggur di rumah ngapain gue kerja jangan bikin rumah konsen gitu loh ini kayak mau kasih pelajaran gitu loh nih lu karena lu gak ada waktu buat gue ada yang gak ada waktu buat gue yang pada saat itu akhirnya udah lu kan udah ketemu tuh di pv lega atau lu ribut gak berhenti ribut 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 dan dia gak mau ngalah juga dan dia juga kayak kayak oh yang gue lakuin gue bener kok gitu dan lu juga merasa gue lebih bener lagi gitu ya kayak gitu ya dan disana gak ada namanya kayak apa kayak merasa bersalah dari dianya juga gak ada ya gak ada lalu bagaimana kelanjutannya kayak orang dego aja disitu sampai mal udah mau tutup akhirnya ya pulang pulang masing-masing dia bawa kan gue mau motor dia bawa mobil sendiri tapi gue buntutin dia oh sampai ke rumah dia udah pulang baru gue cabut gitu baru gue pulang ke rumah gue tapi tapi disaat itu disaat ya oke disaat itu memang lu melihat masih ada harapan kah atau memang lu udah memang bucin parah gitu maksudnya lu lu bukan lihat lagi harapan yang penting gue taunya gue harus pertahanin apapun yang terjadi apa gimana gitu gue gak rasa kayak karena ini kesalahan di gue juga sih lu masih merasa lu yang salah gitu ya ya gue maksudnya gue salah oke lah dulu udah gue yang berubah lah gue yang tunggu sebisa mungkin gue yang korbannya lalu apa yang terjadi setelah itu maksudnya lu memperbaiki apa lagi atau gimana apa udah baikan apa gimana tambah buruk maksudnya gimana tambah buruk tambah buruk soalnya ya pada saat posting disitu sama si teman barunya lo gak tau sih teman mana gue gak tau lah pokoknya dia berani banget jadi muncul tanda tanya sama teman-teman di sospek dia lu udah gak sama si Budi lu gak sama si ini tambah banyak tambah banyak saingan gue dan gue makin gila karena ini gara-gara lu posting kayak gitu jadi banyak yang dateng yang deketin lu lagi kan jadi makanya gak putus jadi lu gak lu ngarik makanya gara-gara lu posting lu ngundang-ngundang yang lain kan udah dateng semua dan itu dipancing lagi gue nyari ini kan gara-gara lu lu gak ada waktu lu gak ada waktu sekali makin banyak yang dateng gimana gak panas anjir cewek lu ya masih status cewek kan masih cewek lu kan bukan resmi putus kan udah hampir putus cuman lu yang mempertahankannya mungkin ya di posisi dimana dia dia kayak udahlah udah ya lepasin gue tapi lu kayak masih pegang gitu ya posisinya seperti itu dan dia juga kayak masih agak sedikit bukan berbaik ya maksudnya kayak ini jadi kayak bukan saling cinta ya jadi saling kasihan ya iya maksudnya dia dia kayak gak tega maksudnya gak tega lah dia ninggalin lu berasanya gitu gak di posisinya maksudnya dia di atas awan gitu lu merasanya dia dia lagi di atas awan jadi lu lu merasanya lu yang butuh banget dia di atas lu dan lu kayaknya cuman bisa megangin dia erat-erat kalau gue lepas gue terbang langsung gue langsung jatuh dia masih terbang aja dia terbang gue yang jatuh gue ngasih gue pegangin dia gitu jangan sampe gue lepas jangan sampe gue lepas jangan sampe gue lepas gue sampe bertahan banget sebagai cowok kan rasanya kan itu momen yang sangat sangat-sangat paling gak banget ya maksudnya kan kita sebagai cowok kan kita kan gak mau terlihat lemah tapi di momen ini kan sepertinya lu tuh lemah banget ya lemah banget maksudnya suara lu juga tidak didengar pendapat lu tuh kayak udah ah lu nothing lah buat gue lagi lu berasa gitu gak iya bener-bener nothing dan apa sih di otak lu maksudnya kok lu bisa mempertahankannya maksudnya kan udah jelas gitu dia udah kayak gak menghargai lu gak respect lah gak menghargai lu sama sekali maksudnya yaudah gue lakuin gue bener kok gue mau jama siapa bener kok kenapa lu tetep mempertahankannya apa lagi gitu di pikiran lu jujur harus jujur bro harus jujur gue seber pikiran gue mau hukum diri gue sendiri gitu loh emang ini emang ini akibat gue yaudah gue yang salah gue tanggung yaudah gue mau gue perbaikin lah gitu loh gue yakin bisa lanjut gue yakin bisa bisa sampai gue gue yakin bisa sampai merit gue yakin banget jadi gue kasih gue kasih gue kesempatan gue berubah gitu lu ada ngomong intens gak sama dia pada saat itu bener-bener intens lu mau mendengarkan apa yang dia mau ada gak musya warga gitu ada ada gue udah ngomong banget apa yang poin yang lu dapet pada saat itu maksudnya poinnya apa berarti lu harus bagaimana dia juga bagaimana kesepakatannya apa gitu intinya katanya ya waktunya gue udah gak boleh terlalu spare lagi buat kerjaan gue lagi gitu loh maksudnya kalau lu mau serius kasih gue kasih kita kasih waktu di hubungan kita gitu jadi udah dia emang posisinya tuh dia gak memikirin kerjaan gue kerjaan gue karena ada dari kerja habis itu lanjutkan ngajak dan itu bener-bener dia kayak gak mau memikirin gak mau nempatin posisi dia di gue oke dia pengen tau jatah dia apa aja gitu apakah lu apakah lu gak merasa kalau itu kayaknya alasan buat kita putus aja gitu mungkin aja kan itu tapi kan harusnya kan emang kenyataan kayaknya kelihatan seperti itu maksudnya gini kan udah jelas kalau lu mengurangi pekerjaan lu penghasilan lu berkurang sedangkan dia pengen tek-tek-tek-tek apalah gitu kan dan dia mempresuruh terus kayaknya dia lebih ke presurnya ke lu maksudnya dia gak kayak menyesuaikan juga gak ada ya jadi pokoknya kesepakatannya adalah lu tambahin lagi waktu buat dia jadi itu kayak ibaratnya makan buah si malakama gue bakal tau ujungnya kemana ini logika gue nangkep nih kalau gue kurangin catah kerja duitnya ekonomi enak kencang sedangkan gaya dia kayak gitu pada saat momen tertentu pasti kan dia langsung maksudnya dia pasti aware gitu loh wah lu cuma segini doang nih bisa mampunya nih lu gak bisa lebih lagi nih nanti dateng lagi saingan yang lebih lebih kencang lagi dan gue bisa ketika oke dan gue ngerasa kayak ini planning dia gitu loh gue ngerasa wah udah mulai pokoknya mempersulit lah maju kena mundur juga kena ya dong gue 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 disetir malah sama dia dan akhirnya bener dateng lah kelingkuan kedua gitu gila 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 duit gak bakal abisnya makanya gue udah ngomong logikanya gue gue kalo ngomongin soal duit gue pasti kalah sama cowok-cowok kayak duit gak bisa gak 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 Terima kasih.